Terima kasih. 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 yang ke depannya yang 54-54 kita 2004-2009 tahun ya yang ke depannya selalu berantan ya 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 sejarah saya jelek kita juga alumnus dari UNER Budekan S3-nya UNER Proposofin UNER dulu tadi kan kita yang lama perempuan Bambang Subagio itu juga S3-nya UNER kalau tidak salahnya Perfarjian Aryana juga UNER kalau saya tidak diterima ini salah satu gedung yang dibangun dari 2012 ya kita punya gedung yang mungkin perlu dilihatkan editorium yang dipakai kemarin Alhamdulillah saya lihat mungkin jika Muhammad Dihas soalnya Alhamdulillah jadi kalau lulusan Alhamdulillah bisa jadi Dekan FKMS ya kalau dibalik Naisa ini belum waktu ya kita sampai-sampai lagi gitu yang sudah punya kekuatan yang sudah punya kelemahan yang sudah punya kelemahan energi gitu kemudian kita sudah mengkonsolidasikan yang berkaitan dengan teman-teman disini sudah selesai mungkin sulit mengkonsolidikan kalau kita masih mudah ya kalau misalnya konsolidasi antara dosa itu mudah mudah itu mudah itu Alhamdulillah temanya tentang Ovarium Ovarium Syndrome tapi kalau di ayatnya dibacakan tentang wakti karena susah bertambah susah silahkan teman-teman ini saya selalu bilang sekarang saya kebanyakan wakil rektor bidang al-islam kemuhammadiyan itu dalam setiap kali yang sering saya ngajar yang sering saya ngajar pertama kita juga meruja tapi pas itu saya tanya siapa yang dimulai musulam kamu sembilan orang nggak ada Islam siapa tadi sembilan orang dari solat malam satu kelompok tiba-tiba sudah penuh lima solat malam sudah ada Allah jadi segala lagi terima kasih teman-teman ini kesempatan yang penulis tahun tahun depan insya Allah memberikan manfaat dan bagi Perkudi memberikan sebagai ilmu ilmu yang bermanfaat yang seolah-olah besok kita aman dan ketika terima kasih 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 dan terima kasih terima kasih terima kasih Polikistik ovari sindrum dalam kehidupan wanita modern dan pengelolaan terkini. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, dokter-dokter Flora, yaitu bahwa lifestyle itu sangat berpengaruh saat ini. Kita sudah tahu, kita bahkan makan saja sudah males keluar pesan-pesan yang beliau ekspert. Yang secara evidence-based, jelas tidak bisa dipertanyakan lagi karena memang beliau sudah sangat ekspert. Tapi yang lebih lagi beliau ini adalah pengisi yang betul-betul berkipah di dunia fertilitas, endokrin, dan reproduksi. Bahkan sebelum ke sini tadi beliau menyampaikan kepada saya masih sempat open pick up untuk membantu pasangan yang butuh pertolongan untuk program inginan. Karena itu tadi sesuai dengan arahan Ibu Dekan, manfaatkan kesempatan ini. Mungkin kesempatannya tidak akan datang dua kali, tapi manfaatkan. Dengarkan, serapi, dan tanya. Kalau bisa, siapkan pertanyaan sebanyak mungkin. Insya Allah akan dijawab kalau waktu cukup. Kalau enggak, ya nanti sambil jalan. Saya akan bacakan dulu kurikulum Vitae dari beliau. Beliau adalah profesor, dokter-dokter Budi Santoso, SPOK Subspecialist, Fertilitas, Endokrin, dan Reproduksi. Beliau lahir di Bambuwangi. Kemudian edukasinya saat ini sebagai doktoral degree di medical science itu dari tahun 2009. Dan beliau adalah seorang profesor, dan sudah disampaikan tadi, Dekan dari FK Universitas Erlangga dan Ketua Aiki. Beliau menulis banyak buku dan riset yang saya kira ini banyak sekali. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, banyak sekali. Dan buku-buku yang dihasilkan juga banyak. Dan beliau memang adalah seorang yang sangat ekspert di dunia riset untuk fertilitas, endokrin, dan reproduksi. Tidak usah terlalu lama, kita sambut dulu Prof. Dr. Budi Santoso, SPOK, Subspecialist Konsultan Fertilitas, Endokrin, dan Reproduksi. Silakan, Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seorang diri, Ibu Bekan, Fakultas Kedokteran Universitas Surakarta, Sulu. Dr. Sofim, Dr. Arya, Dr. Dina, adik-adik, mahasiswa, blok reproduksi, semester lima. Mungkin juga ada yang hadir dari tingkat yang lainnya. Alhamdulillah, saya senang sekali saat ditawari oleh Ibu Bekan, langsung saya menyelubi. Karena saya dulu minimal SD saya, SD Muhammadiyah. Sebuah SD Muhammadiyah di desa Genteng Kulon, Genteng Banyuwangi, yang mungkin tidak separah seperti Laskar Pelangi, yang jelas kalau sekolah tidak memakai sepatu. Insya Allah, seorang tua saya saat itu mampu beli sepatu. Tetapi kalau memakai sepatu, diejek sama teman-teman. Jadi akhirnya Cekeran sampai lulus baru memakai sepatu saat SMP Negeri Genteng. Jadi kalau saya dengan Muhammadiyah itu sangat senang sekali. Fakultas Kedokteran Muhammadiyah itu sudah 12 kalau saya salahnya. Sudah 13 ya. Dan insya Allah akan tambah, karena yang di seputaran Surabaya itu sudah mengajukan untuk pengempuan. Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Situarjo, Gersik itu. Dan ini terbanyak di seluruh Indonesia ya. Sebuah institusi yang memiliki Fakultas Kedokteran ya terbanyak ya Muhammadiyah. Dan James Sriyadi itu mengatakan pemiliknya Siloam itu langkahnya bukan Siloam. Justru Muhammadiyah gitu. Karena banyak rumah sakitnya, banyak PKU, BKU-nya, banyak Fakultas Kedokterannya. Baik, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, terima kasih Ibu BKM yang sudah memberikan suatu kesempatan untuk saya bersilah terahmi. Dengan dosen-dosen, dengan adik-adik semuanya di sini, kita sharing, kita berbagi saja yang berkait dengan sindroma ovarium polikistik. Tadi sudah disinggung untuk berikan bahwa kecenderungan masyarakat modern saat ini adalah serentara lifestyle. Adalah kecenderungan kita harus bergerak. Kita kemana-mana naik tangga, lebih memilih naik lift daripada naik tangga. Melalui jalan, diganti motor, dan sebagainya. Sehingga akumulasi energi yang seharusnya dikeluarkan, itu tertimbun yang akhirnya menyebabkan resistensi insulin, menyebabkan nantinya diabetes mellitus tipe 2, dan sebagainya. Titik resistensi insulin indah yang akan menyebabkan salah satunya menyebabkan sindroma ovarium polikistik atau PCOS. Saya datangnya, pernah dengar enggak kata-kata PCOS itu? Alhamdulillah, hingga saya bisa nanti. Saya menggerakannya di sini, atau slide kita saja. Oke, slide. Ini adalah, saya dikasih waktu berapa? Kalau betul, saya lebih senang. Nanti saya bisa ngelantuin. Ini materi saya. Nanti mungkin ada beberapa yang sudah saya sesuaikan dengan materi mahasiswa, tetapi nanti mungkin penyampaiannya saja yang akan saya downgrade sedikit. Pato Fisiologi Diagnosis Penanganan Terkini dan Adolesen PCOS. Jadi PCOS ini cara mendiagnosisnya sangat mudah. Sebelum pasien duduk, saya sudah tahu, Ibu, PCOS ya? Loh, kok tahu, dok? Ya, saya lihat wajahnya berjerawat. Itu sudah salah satu tanda bahwa pasien ini hebroandrogen. Yang kedua, saya lihat, ya, dengan satu pertanyaan saja. Heidnya tidak teratur, ya? Kadang-kadang batangnya 2 bulan, 3 bulan. Iya, ya. Kok bener-bener? Ya, saya tahu saja. Jadi, terus kemudian kalau kita USG, gambaran volika-nya, volika yang ada di ovarium itu kecil-kecil. Setiap ovarium itu ada kira-kira minimal 12, dengan ukuran 5 sampai 10 mm. Itu sudah, bukan tiga syarat, dua syarat saja, kita sudah menetapkan diagnosis PCOS. Jadi nanti kalau adik-adik yang putri-putri ketemu, agak sedikit ketemu, heidku pun tidak teratur, ya, dihitung satu. Kemudian, rohnya disingkat, cukup banyak bulu-bulunya, ya. Ada jerawatnya PCOS ini. Betul, itu sudah terdiagnosis PCOS. Slide. Nah, sudah cukup banyak padat ini. Jadi, intinya begini. Ketendaliannya itu sekarang prevalensinya menimpat. Kalau dulu, kalau dulu, kalau dulu 4 sampai 7 persen, ya. Tapi sekarang sudah di atas 12 persen. Karena sedentari lifestyle tadi. Kok bisa sih orang malas bergerak? Kok bisa sih orang kemuk itu menjadi PCOS? Nanti saya jelaskan. Tetapi saya pernah meneliti, dari tahun 2007, di Surabaya itu 4,7 persen. Itu angka yang pernah saya teliti di Surabaya. Tetapi sekarang kemungkinan semakin tinggi. Masyarakat dengan diabetes melitus tipe 2 pun juga meningkat. Jadi, kalau kita ketahui bahwa DM tipe 1, DM tipe 2 itu, kalau DM tipe 1 disebut dengan primer, sejak awal, pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin dengan cukup. Tetapi kalau yang tipe 2, itu karena overload makanan kita, asupan kita, jarang bergerak, jarang berorak raga, dan sebagainya, yang akhirnya bisa menyebabkan tipe 2. Nah, yang tipe 2 ini berkontribusi terhadap peningkatan sindroma ovarian polikistik. Sebenarnya, tapi fisiologinya tidak diketahui. Tetapi yang jelas, bahwa ada terkait dengan resistensi insulin, dan resistensi insulin menyebabkan hyperandrogen. Yang akan saya perlambang juga. Mungkin resistensi insulin, diberkaitkan hyperandrogen. Sebenarnya, diberkaitkan kisitas slide berikutnya. secara. Kalau berada, baik-baik, diberkaitkan koginekologi, menggunakan St. Leventhal syndrome. St. Leventhal syndrome. St. Leventhal syndrome itu hanya sebuah sarjana. Irvin Leventhal, mungkin, pokoknya ada 2 sarjana. Dia menemukan sebuah fenomena, orang ini kok nggak pernah hide. Tetapi setelah di reseksi baci, jadi diambil sebagian ovariumnya, dulu belum ada laparaskopi yang seperti dilaksanakan oleh Dr. Sovin, dilakukan ulisan reseksi baci pada ovariumnya, kemudian 7 semua orang itu mensulasi. kemudian 5. Kemudian 5. Kemudian 5. saya sebutkan tadi yang mikro ketahunya dan asistensi insulin ini adalah cinta 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 salah satu indometrium dan keganasan-keganasan yang lain dan juga efek kemungkinan kelainan metabolik jadi kalau kita mengetahui dari awal pasien ini masih tiga slide sudah ngomongnya banyak tidak apa-apa ya? aman ya? jadi efek jangka panjang sindroma afaroan polikistik itu karena ada penyebabnya resistensi insulin kalau ini tidak dikendalikan dengan baik mungkin seorang wanita itu akan jadi saat dia akan menjadi krisis sius atau SOPT siang datang jawab kita adalah memberitahu jawab kita adalah edukasi pada pasien ibu jangan lupa waraga ibu jangan lupa makanan ibu jangan lupa kalau perlu obat supaya ke depannya tidak mempunyai jantung coroner dan bukan tidak mungkin mempunyai CA indometrium maupun CA bodada karena pada kasus CA indometrium yang PCOS mempunyai risiko lebih tinggi mendapatkan CA indometrium dibandingkan dengan PCOS wanita yang tidak mempunyai PCOS mempunyai kalau saya SOPT nanti saya tidak jatuh di dalam penduduk saya berikutnya saya sebutkan PCOS itu PCOS itu apakah itu prematur apakah itu IGR ada yang tahu IGR intrauterine growth restriction IGA mereka usia kehamilannya 9 bulan tetapi berat badannya hanya 1.400 1.500 berarti dia intrauterine ada suatu gangguan sehingga mereka berat badannya lahir rendah tidak cukup atau di bawah 2.500 nah bayi-bayi yang lahir dengan prematur bayi-bayi yang lahir dengan IGR ini plastisite dari pankreasnya itu lebih rendah dia tidak seberapa mampu mengakomobasi kebutuhan tubuh sehingga mudah sekali bayi yang lahir atau dengan prematur atau lahir dengan IGR resiko mendapatkan resistensi insulin itu lebih tinggi dan inilah yang menyebabkan dia itu nanti saat-saat memasuki usia reproduksi dia menderita sindroma ovarium olikistik saat dia usia reproduksi dia bisa gangguan pergarahan apakah itu oligomenore apakah itu amenore tidak mendapatkan men dalam rentang waktu yang cukup panjang atau terus-menerus dalam satu bulan itu juga merupakan satu kejala dari sindroma ovarium polikistik infartility 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 ini juga merupakan suatu kejala yang saat muncul di reproduksi karena PCOS itu adalah ovulasi kromis bisa tanya nanti kepada pasien hidup hidupnya bagaimana setiap bulan saya dapat hidup 95% seorang wanita yang hidup operator setiap bulan itu ada ovulasi kuncinya begitu tapi kalau seorang wanita dan teratur berarti 95% ada opulasi 95% itu masalah lain ini ada faktor di indometrium dan sebagainya terpaksa terpaksa ovarium ya sebaliknya seorang wanita dokter saya itu 4 tahun sekali kalau saya tidak minum op merknya macam-macam ya pengurut norelu lekumen norestu dan sebagainya itu adalah obat-obat untuk merangsang supaya headnya itu keluar itu stay ovulasi itu memangnya oligo ovulasi ovulasi jarang dari orang-orang ini untuk VCUS jadi pasen VCUS kamu itu sudah lima tahun nggak punya kita isu asia itu adalah problem ke ovulasi atau manipulasi atau dokter putus datang ke penyakit dalam ke DC karena obesitasnya jadi sindrome ovarium polikistik itu multidisiplin tidak saja hanya kasus seorang opcin seorang ginekologi tetapi juga bisa dia problem dari dermatologinya dia datang bisa oleh karena obesitasnya mungkin juga karena resistensi insulinnya atau bahkan mungkin dia jadi diabetes slide berikutnya oke nah ini khas yang jadi ini digambarkan tiga saja jadi yang anovulasi dan oligo ovulasi itu dari anamnesis kemudian hidroandrogen yang dua wajah itu adalah khas bahwa pada pasen ini ada hidroandrogen dan yang tengah-tengah tadi yang gambar USG itu koliknya kecil-kecil itu adalah PGO jadi kalau PGOS itu sudah sindrum tetapi kalau PCO itu adalah gambaran USG-nya dia dari tiga apakah oligo-ovulasi anovulasi dengan iberandrogennya kita lihat dua wajahnya kita lihat ada sedikit kumis-kumis kita singkap roknya ada bulu-bulunya ini sudah kita mengatakan bahwa dia PCOS nah ini yang tersebut dengan kriteria saya sempat menghitung saja bahwa antara 270 juta itu kira-kira pasen sindroma ovarian polikisik polikisik adalah 6,7 juta jadi angkanya cukup besar selain berikutnya ini adalah diagnosisnya saya sebutkan relaksinya antara 4 jam sampai 7 tapi ketendiriannya sekarang ada yang melaporkan 12 persen sampai 18 persen dan mereka datang seringkali oleh karena ingin punya anak slide berikutnya nah ini adalah beberapa kemungkinan-kemungkinan slide berikutnya ya jadi PCOS ini bukan penyakit tapi kumpulan kejala sebuah kelainan kumpulan kejala bukan penyakit jadi PCOS adalah merupakan satu kelainan kumpulan kejala dan bukan merupakan penyakit nanti obat-obat yang digunakan untuk PCOS ini obat-obat yang off-label pada metformin tidak ada di apa itu di tujuan pengobatan dari metformin itu tidak ada untuk PCOS tidak ada nanti kita menggunakan obat letrosol letrosol itu anti-androgen untuk kasus-kasus ca buah dada tidak ada di dalam letrosol itu untuk PCOS tidak ada konvensi trap juga demikian banyak obat-obatnya yang ini agak 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 pemahaman tapi mungkin nanti bisa dibaca lebih detail di rumah slide-nya akan ini antara PCO bukan PCOS bukan PCOS PCO-nya hiperandrogen resistensi insulin itu sangat sangat erat dengan resistensi insulin itu bisa menyebabkan hiperandrogen sekali kalau seorang ada resistensi insulin keterbatasan reseptor-reseptor insulin untuk memulai pathway nanti ada gambarnya dia merangsang saya dulu berpikir bahwa insulin itu seperti kendaraan seperti dikatakan becak dia ada gula diangkut oleh insulin masuk ke sel ternyata tidak insulin ini hanya menginisiasi sebuah proses yang akhirnya mengaktifkan sebuah jalur yang akhirnya akan terjadi translokasi dari glukose transporter 4 yang ada di inti sel dia akan ke membran sel untuk akhirnya mengambil glukose tadi nah pada orang-orang yang resistensi insulin kemampuan untuk mengangkut membuat sinyal itu terbatas sehingga glukose transporter 4 nya itu tidak banyak yang mengalami translokasi akibatnya apa insulinnya banyak di darah nah insulin yang banyak di darah itu kita sebut hyperinsulinemia hyperinsulinemia nah insulin yang tinggi inilah yang akan merangsang sel TK untuk memproduksi androgen lebih banyak dengan menempati reseptor-reseptor insulin dan reseptor-reseptor IGF-1 dia juga merangsang liver untuk memproduksi IGF-1 IGF-1 akan merangsang sel TK di ovarium demikian pula juga seg hormon binding globulin turun karena penekanan dari insulin yang akhirnya androgen bebasnya meningkat ternyata bahwa androgen itu dibuat di ovarium saja tapi dibuat di gelinjar anak ginjal yang kita sebut dengan adrenal jadi yang sumber masalahnya itu adalah insulin ini slide berikutnya nah akibat dari androgen yang tinggi di lingkungan ovarium yang seharusnya kalau seorang wanita ovariumnya yang dominan adalah estrogen ya jadi kalau di androgen yang dominan tetapi itu estrogen nah karena produksi dari androgen yang tinggi maka dia bisa menyebabkan hiperandrogen bisa berjerawat bulu-bulunya banyak muncul kumis dan sebagainya ya ini yang cikal bakalnya di sana ini adalah androgen eksesnya ini adalah androgen eksesnya jadi untuk menegakkan diagnosis hiperandrogen itu tidak perlu memakai laboratorium apakah free androgen index apakah testosteron totalnya dan sebagainya itu tidak perlu untuk diagnosis tetapi untuk penelitian harus ya karena harus diperlukan tapi untuk mempermudah diagnosis penegakan diagnosis dari sindrom ovarium polikistik ini cukup dengan anamnesis dan penglihatan ini tadi sudah saya sebutkan ada sumber ada yang di ovarium dan sumber yang ada di adrenal lanjut slide nah ini adalah baik ini adalah androgen pada semacam kelainan jadi kelainan itu pada ovarium itu bersensitif tiba-tiba glutinizing hormon LH LH dihasilkan oleh apa? hipofisis anterior pinter ya jadi itu yang disebut dengan gonadotrubin jadi mulai awal hipotalamus hipotalamus menghasilkan apa? gonadotrubin releasing hormone GNRH GNRH itu dikeluarkan dengan frekuensi khusus dengan waktu khusus untuk merangsang hipofisis anterior mengeluarkan apa di awal-awal ciklus head? FSH akhirnya FSH merangsang sel-sel granulosa untuk menghasilkan estrogen estrogen akhirnya estrogennya tinggi-tinggi-tinggi kira-kira di mid-cycle di tengah-tengah dia merangsang memberikan positif feedback ke sentral menghasilkan apa? LH akhirnya LH terjadi ovulansi itu yang normal begitu setelah ovulansi ditinggal oosit badannya tadi korpusnya disebut dengan korpus karena apa disebut korpus luteum? warnanya kuning luteum warnanya kuning dan korpus luteum sekarang menghasilkan apa? progesteron progestansi yaitu hormon yang pro terhadap kehamilan fungsi progesteron ini adalah mempertahankan kehamilan sampai kira-kira 16 minggu berikutnya 16 minggu korpus luteum gravidarumnya akan luruh fungsi penghasil progesteron berikutnya diganti oleh apa? pinter-pinter ini anak buahnya panggilingan luar biasa luar biasa iya alhamdulillah dosa nidala bapaknya kalau dosanya buah nenggaga antik ini ilmunya gampang terserap antiknya jadi gitu ya nah ada pisau es ini selain hubungan timbal balik karena berinsulin tadi juga karena LH-nya itu gampang tinggi ini yang utamanya pada pisau es yang selim jadi pisau es ini ada dua pisau es yang selim dan pisau es yang obes kalau dasar patofisiologi yang obes itu melalui resistensi insulin tetapi kalau yang selim yang kurus ini dasar patofisiologinya karena sentralnya hipofisius anteriori gampang-gampang mengeluarkan LH dan kok nilalah ovariumnya ini gampang sekali ter produksi apa terangsang oleh LH ini hingga memproduksikan androgen sama-sama androgen dan yang dihasilkan oleh hyperinsulinemia yang obes dan yang LH yang selim ini agak sedikit bandel biasanya pada pacar-cancar PCOS yang obes suruh olahraga berat badannya suruh menurunkan 10% itu biasanya heightnya akan teratur tetapi yang LH yang tinggi ini sedikit agak ini tetapi nanti mudah-mudahan saya ada waktu untuk menjelaskannya slide berikutnya nah ini saya tinggalkan aja bagaimana androgen yang tinggi itu akhirnya dikonversi menjadi estrogen juga jadi kenapa ya pada orang-orang di situ kok akhirnya hiperpoasi indometrium indometriumnya tebal-tebal ini jikal bakal kalau tidak ditangani dengan baik maka dia akan bisa memiliki resiko tiga kali lebih tinggi non-PCOS untuk menjadi CA indometrium karena apakahnya estrogennya itu juga hiper loh tadi kok katanya androgen kok estrogen nah ternyata androgen ini bisa dikonversi menjadi estrogen yang pertama itu dan kedua resting follicle follicle yang kecil-kecil yang tidak berkembang tadi selain menghasilkan androgen juga tetap menghasilkan estrogen nah ini juga apa menghambat pertumbuhan follicle sehingga follicle nya kecil-kecil slide berikutnya nanti dibaca lebih detail saja atau nanti dengan diskusi ya nah androgen ini yang bagaimana dirubah menjadi estrogen karena ada aromatisasi ya aromatisasi dan juga dikonversi oleh 5 alfa-reductase menjadi 5 alfa-androgen yang sifatnya itu adalah menghambat slide berikutnya jadi keseimbangannya itu terganggu gambar yang ruwet ini sebenarnya apa yang sudah saya sampaikan tadi karena adanya hyperinsulinemia pokoknya itu saja yang dipahami kemudian ada juga sensibilitas dari folikel folikel sorry mohon maaf sel-sel BK untuk memproduksi androgen juga hasil konversi sehingga membentuk sebuah lingkaran sehatan maka kita harus memutuskan lingkaran sehatan itu dalam pengobatannya slide berikutnya nah ini adalah resistensi insulin sebagian tadi juga sudah saya jelaskan slide berikutnya tiga mekanismenya menurunkan jumlah menurunnya jumlah-jumlah reseptor insulin penurunan apa kemampuan untuk meningkat dari dengan insulinnya dan kegagalan dari pos reseptornya slide berikutnya ini 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 bagaimana mekanismenya slide berikutnya mungkin yang lebih jelas nah ini gini jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa insulin ini tidak mengangkut glukosen masuk ke sel enggak tapi dia menginisiasi munculnya 10 pathway ini yaitu dia akan terjadi tirosin posporilase kemudian akan mengaktifkan protein melalui insulin reseptor substrat dan sebagainya sehingga terjadi translokasi dari glukose transportor 4 kira-kira begitu slide berikutnya nah kegagalannya di tiga tempat tadi kemampuan bindingnya berkurang bangguan post reseptor sehingga terjadi kegagalan translokasi dari glukose transportor 4 slide berikutnya nah ini adalah manifestasi dari kulit nah ini yang saya sebutkan akantosis negerikan anda sudah lihat ini gak akan lupa sudah ya jadi nanti yang nanti kalau sudah jadi dokter kalau mau menit ijibatnya harus minta izin ya untuk dibatuh tidak ada komunikasi itu penting ya komunikasi itu penting ibu atau mbak atau apa begitu manggilnya mohon izin untuk saya melihat lehernya diperbolehkan oh iya silahkan baru diperbolehkan dan saat-saat melakukan semacam itu jangan sendiri jangan sendiri ya harus ada temannya saya semenjak jadi dokter kandungan saya tidak pernah praktek di kamar praktek itu sendiri tidak pernah jadi saya malah pakai dua karena ruangannya dua jadi kiri kanan kiri kanan jadi kalau satu aja jadi dua pokoknya jangan muncul fitnah dan yang paling penting adalah komunikasi dan jangan melakukan kalau yang bersangkutan itu menolak oh iya nggak apa-apa umpamanya umpamanya transvaginal dok saya nggak mau dok suami saya harus ditemani oleh suami saya mau silahkan ini dijelaskan dulu ibu pak mekanismenya prosedurnya ini tujuan pemeriksaannya ini apakah saya diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan ini iya silahkan nah itu penting dan tiba-tiba lu langsung dicolokkan terpuruknya di tempatan suaminya mau diapakan ini jadi komunikasi dari seorang dokter itu sangat penting dan saya melihat beberapa masalah itu karena komunikasinya jelek jadi adik-adik untuk bicara belajar komunikasi itu bisa dipajari bisa dipelajari ya baik slide berikutnya itu semakin pekat gambarnya semakin pekat itu menunjukkan bahwa resistensi insulinnya semakin tinggi nah ini adalah insulin bagaimana prevalensi kaitan-kaitan yang dibaca slide berikutnya nah ini juga sama bahwa hyperinsulinnya yang akan merangsang sel TK juga bisa merangsang sel-sel kortex di adrenal dan menekan liver yang akhirnya menimbulkan androgen aktivitas yang meningkat jadi tidak saja melalui ovarium sel TK tetapi juga melalui adrenal dan liver liver tadi karena menurunkan sekormon binding globulin dan meningkatkan insulin growth vector satunya slide berikutnya nah ini yang dan obis dan non-obis bagian tadi juga saya sampaikan bahwa dasar patofisiologi yang obis itu karena resistensi insulin kalau yang non-obis karena kadar LH yang tinggi slide berikutnya nah gambar ini memahami bahwa semakin besar tingkat resistensi insulinnya maka keluhan-keluannya semakin besar keluhan oligomenore-nya semakin berat kemudian gambaran hiperandrogennya jerawatnya semakin banyak bulu-bulunya semakin banyak begitu dia diturunkan kadar hiperinsulinnya apakah dengan olahraga menurunkan karbohidratikasi metbermin sehingga insulinnya turun maka keluhan-keluhan tersebut akan turun maka sebentar lagi dia headnya akan teratur kalau headnya akan teratur dia ada ovulasi maka dia akan hamil jauh selama ini problemnya adalah problem dari invertility-nya wajahnya bagaimana akan membaik karena androgennya akan turun tapi tetap ditambah kebudekan biar wajahnya tambah halus slide berikutnya slide berikutnya slide berikutnya ini secara cepat saja ini karena invertility materinya untuk SPUG pertama pengobatannya itu adalah non-farmakologi jadi tanpa obat badan baru disuruh olahraga dulu untuk yang obese tetapi untuk yang sering pertahankan berat badannya dengan tambah-pertambah berat badannya obat yang pertama adalah konvensi trap tapi sekarang sudah konvensi trap dengan letroso sama manfaatnya bahkan gonadotropin tadi sudah ada yang gonadotropin ya jadi kalau gonadotropin FSH untuk merangsang sel telurnya itu membesar volikelnya itu membesar di obat-obatan ada yang namanya rekombinan FSH maaf saya menyebutkan merek gonad F itu namanya ya salah satunya ada juga yang bahannya HMG human menoposal gonadotropin dari kencengnya orang-orang menopos jadi kalau orang-orang menopos itu kencengnya banyak mengandung LH dan FSH itu akhirnya diproses akhirnya dijadikan obat itu namanya HMG bagus mana rekombinan sama HMG sama baiknya dulu HMG diperkirakan akan meneluarkan penyakit tapi terakhir-terakhir ada yang purifikansinya jauh lebih bagus sehingga HMG pun juga bisa digunakan sumber untuk pengobatan selain yang bentuk rekombinan baru bisa kita melakukan laparoskopik bisa melakukan terakhir baik tabung selain berikutnya selain berikutnya selain berikutnya selain berikutnya selain berikutnya untuk asal tahu saja ya ini ya selain berikutnya nah ini adalah first line non-farmacological yang saya katakan tadi Jadi perubahan lifestyle, olahraga, mengurangi karbohidrat, kalau mau naik ke lantai 6, ini lantai 6 ya, pilih mana lift atau tangga, pilih tangga. Itu artinya, ya, sambil lari-lari kecil, gitu ya, untuk berat badannya supaya turun, ya, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang, selain farmakologi ke, jadi ini kita menggunakan CC itu kompensitrat, kalau ini yang ingin punya anak. Nanti yang tidak punya ingin anak ada sampai. Slide berikutnya. Jadi kompensitrat itu sebenarnya anti-estrogen, anti-estrogen yang akhirnya mampu merangsang ovulasi. Ini ada cara-caranya, berapa dosisnya. Dosisnya adalah minimal 50 miligram, maksimal 150. Kita tidak akan sampai menggunakan 200, karena dia akan menekan endometriumnya tipis, ya. Endometriumnya tipis. Slide berikutnya. Nah, ini metformin. Jadi metformin ini merupakan insulin sensitizer agent. Obat yang membuat sel-sel itu lebih sensitif terhadap insulin. Sebenarnya ada beberapa golongan. Kalau insulinnya adalah golongan, ada juga golongan yang lainnya, obatnya farmakologi ini. Ada golongan, tetapi yang lebih sering kita gunakan karena harganya lebih murah dibandingkan dengan golongan yang lain dan aman, karena dosisnya bisa maksimal sampai 2.800. Jadi seumurnya kita menggunakan 3x500. Efeknya saja yang mual, bahkan muntah. Efek mual muntah, sehingga kita perlu menziasati sebelum makan, karena dia akan lebih aktif menghambat proses penyerapan glukosenya. Ini fungsinya dengan harapan yang hiperinsulin tadi, itu bisa turun insulinnya, hambatan terjadi terhadap produksi androgennya. Selain upaya-upaya untuk menurunkan. Slide berikutnya. Tepat saja, metformin juga sama. Nah, ini yang drilling. Ini adalah untuk menurunkan kadar LH. Jadi ini lebih ke arah mereka-mereka yang slim PCOS. Oke, kita lihat slide berikutnya. Mudah-mudahan video-nya jalan. Nah, ini. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh Dr. Sovin. Dia laparan skopi. Pertama adalah kita ngecek, apakah saluran itu Bavalu PI-nya itu patent atau tidak patent. Kita menyemprotkan metilin blue. Kalau sampai di ujungnya itu keluar, metilin blue berwarna biru, itu patent. Nah, ini kita bertujuan untuk melakukan beberapa tusukan. Laparaskopi Overeign Drilling. Ada sebagian menghubungkan laparaskopi Overeign Surgery. Tujuannya adalah mereka-mereka yang resisten dengan konvensi terata, kadar LH yang tinggi. Atau kita curiga, ada perlekatan mungkin. Berapa ya kok kehamil-hamil? Nah, ini kita juga sekaligus, kita buktikan ada BICU-S, bahwa itu Bavalu PI-nya baik. Kemudian kita juga melakukan drilling. Pada beberapa kasus, setelah drilling, beberapa bulan kemudian hamil. Ya, slide berikutnya. Gunasotropin, saya lompati saja. Intinya, obat yang diinjeksikan, FSR yang diinjeksikan, kita menggunakan di level 2, di second line. Tetapi sekarang, kalau orang yang mampu, kita ada USG, kita juga bisa melakukan di first line treatment. Aromatase inhibitor, juga sama dengan konvensi drug, hanya saja ini adalah anti-estrogen, estrogen yang lebih friendly terhadap indometrium. Dia tidak menekan indometrium, sehingga dia kalau ada konsepsi bisa lebih hamil. Ini juga sekarang menjadi pilihan pertama di samping konvensi trat. Slide berikutnya. Ya, slide. Nah, ini adalah beberapa pathway, urutan-urutan, mulai kita kasih yang non-farmakologi treatment-nya, kita kasih kelompokan citrat-nya, kita kasih elektronsel-nya, kita lakukan drilling, guna di-tropin, sampai bayi tabung. Ini bisa dilihat asal tahu. Kecuali abis-abis nanti tertarik jadi ginekologi seperti Dr. Sofkin yang menurut ini perlu pelajari. Slide berikutnya. Nah, adolescent PCOS. Adolesan PCOS ini, PCOS pada remaja. Problemnya pasti bukan karena ingin punya anak. Problemnya pasti diperandrogen, bangun menstruasi. Ini ada beberapa kasus, problem 4 tahun, BMI-nya 39. BMI yang normal berapa, BMI yang normal? 20-25 ya. Nanti dihitung BMI-nya. Adik-adik berapa? Kalau di antara 25, 20-25 itu normal. Jadi ini sudah over. Berat-beratnya over. Height pertama 12 tahun, dia kemudian menstruasi sudah berapa tahun. Dan menstruasinya setiap 4 tahun. Ini kita sudah tahu loh, orangnya berjerawat. Satu. Height-nya 4 bulan sekali. Dua. Sudah, orangnya pasti PCOS. Adolesan PCOS. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini orangnya sudah perawatan ini. Jadi, wajahnya sedikit lebih halus. Lebih halus ya. Saya tanya memang, ada apa yang perawatan. Tapi sebelumnya dia berjerawat. Slide berikutnya. Nah, ini jelas ini orang ini. Akantosis negerikan. Jangan dibilang, Ibu kalau mandi nggak pernah dibersihkan. Oh, ditemeleng nanti. Itu pasti tertentang lagi. Itu karena resistensi insulin ini. Tuga ada di darah ketiak. Di darah ketiak. Tapi agak sama-sama. Ini penggunaan deodoran. Atau akantosis negerikan. Tapi kalau sudah gemuk, ini gila sekali. Semakin dia gelap, semakin tinggi resistensi insulinnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini manajemennya. Jadi, kita obati. Padahal ini kasusnya. Kita obati tentang resistensinya. Kadang-kadang mereka ini, alopecia, sudah mulai berkurang jerawatnya, kebodakannya. Kita kasih kosmetik. Kita kasih combine oral kontrasepsi. Untuk apa? Combine oral kontrasepsi pertama. Untuk mengatur height-nya. Seorang wanita itu kalau nggak height, itu kan bingung ya. Empat bulan bingung pasti. Nggak tenang. Apalagi ibunya. Enggak-enggak hamil nanti. Kedua, pilih-pilih itu bisa menurunkan kadar LH. Sehingga rangsangan untuk hibur androgennya, produksi androgennya bisa turun. Dan kita bisa memilih obat-obat combine oral kontrasepsi di mana progestinnya yang memiliki anti-androgen. Ada dua pilihan. Si protron asetap. Saya boleh nyebutkan merek apa enggak. Nggak bisa-nanya, cari aja. Siprotron asetap. CPE, CPL. Dan yang kedua adalah kolongan aldosterone. Mereknya juga ada. Itu memiliki anti-androgen. Tetapi tidak sekuat si protron asetap untuk anti-androgennya. Sebagian dokter-dokter spesialis dermatologi menggunakan PILKB itu untuk anti-androgennya. Untuk supaya jerawatnya membaik. Dreadment untuk mensual mensualisinya, kita bisa menggunakan progestin, kita atur supaya dia bisa diminum hari ke-16 sampai hari ke-24. Kita bisa menggunakan combine oral kontrasepsi. Jadi kalau kita bicara oral kontrasepsi, ada dua jenis. Progestin only, progestin only, dan yang kombinasi antara progestin dan estrogen. Jadi ini yang kita pilih, yang kombinasi saja. Dan kita bisa juga memberikan, jelas, sudah ada resistensi insulinnya, bisa kita beri insulin sensitizer agent, seperti metformin tersebut. Treatment untuk obesitasnya, diet, lifestyle, olahraga, mengulangi karbohidrat, penurunan berat badan, dan pemberian insulin sensitizer agent. Slide berikutnya, sudah mau selesai ini, pengobatan untuk hirsutismenya, jerawatnya, dan kebodaannya, sudah ada beberapa pilihan-pilihan. Spinolactone, seperti tadi, flutamid anti-androgen, finasterid pun juga anti-androgen, menghambat 5 alpha reduktase. Slide berikutnya, ini adalah pengobatan, tujuan untuk pengobatan PCOS pada adolescent, mencegah untuk dysfunksional uterine breathing, dan mencegah untuk endometrial cancer, menekan produksi androgennya. Saya sebenarnya, kalau pasien datang dalam keadaan masih remaja, belum menikah, minimal saya bisa menyiapkan. Saya selalu tanya begini, rencana menikahnya kapan? Oh, masih 2 tahun lagi. Enggak apa. Terungkan berat badan, olahraga, makannya dijaga, minum obat-obatan, pengatur height, sehingga nanti pada saat dia itu sudah menikah, keadaan dari dia anovulasi, menuju ke ovulasi, sehingga mudah hamil. Itu yang saya selalu lakukan. Slide berikutnya, treatment untuk pengaturan, data-aturannya, tadi sudah sebutkan, progestin, pembangun oral kontrasepsi, dan insulin sensitor agent. Slide berikutnya. Slide? Iya. Oke, slide berikutnya. Sudah sama hindi-nya. Oke, guideline. Oke. Baik, jadi ini yang bisa saya sampaikan, pas pukul 3, lebih 4 menit. Terima kasih. Terima kasih, Tepuk Taman, Tandu Profus, Matur Moon, Profus, atas presentasi yang luar biasa, Insya Allah bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan ini banyak sekali yang disampaikan dari secara klinis, yang sangat bermanfaat nanti di praktek sehari-hari, nanti adik-adik di level S1, itu sangat bermanfaat sekali. Untuk itu, mari manfaatkan mungkin barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, dan saya kira banyak sekali yang bisa ditanyakan tadi, disampaikan tentang apa ya, pengobatan-pengobatan untuk ICOS ini datang dengan banyak keluhan. Bisa infertilitas, bisa karena jerawat, bisa karena obesitas, bisa karena gangguan haid, dan sebagainya. Nah, karena itulah mungkin barangkali obat-obatan yang sudah disampaikan tadi juga banyak, mulai dari non-farmakologi, yaitu dengan eksersis, dan lifestyle, merubah lifestyle, jadi lalu kemudian, dan yang farmakologis, baik mulai dengan pemberian platformen, yang metabenis benar-benar obat diabetes, dan PKP, apalagi kalau di praktek, ada yang belum nikah, dikasih PKP, kaget pasti. Nah, karena itulah mungkin perlu, barangkali teknik, untuk menjelaskan, tapi bagaimana bisa menjelaskan kepada pasien, itu pasti kalau kita sudah punya knowledge, sudah disampaikan di sini. Karena itu, mari silakan saya undang, kalau ada pertanyaan, silakan, satu-satu ya, satu, dua, yang satu ada lagi, tiga, oke, tiga-tiga dulu ya. Mari silakan, tanyakan, sebutkan nama, dan pertanyaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, Tafmuri dan juga Dr. Sofim. Perkenalkan, saya Senamirina Syifa, menurut dua, mohon izin bertanya, dokter, di sini saya punya dua pertanyaan, tapi di slide 21, saya sempat membaca bahwa PCOS itu juga bisa menyebabkan aminore. Nah, pertanyaan saya, aminore sekunder, itu kan salah satu pengundangnya juga gangguan keseimbangan hormon. Nah, apakah kejadian aminore sekunder dengan PCOS ini bisa berlangsung bersamaan? Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah, kapan waktu ideal untuk screening pencegahan PCOS untuk orang dengan sedentary lifestyle? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung dijawab, satu dulu ya, biar enggak singgung. Bagus sekali. Jadi kalau aminore itu ada dua ya, aminore primer dan aminore sekunder. Kalau aminore primer itu sejak awal, dia itu enggak pernah mendapatkan menstruasi. Hati-hati itu. Hati-hati. Kemungkinan kelainan kongenital. Batasannya kapan? Batasannya adalah, kalau seorang wanita sampai umur 16 tahun tidak mendapatkan menstruasi, harus dilakukan pemeriksaan. Seringkali ada yang dia tidak mempunyai vagina. Nah, khusus embriologinya kan vagina naik ke atas, menjadi akhirnya uterus kan. Nah, kalau tidak mempunyai vagina, kemungkinan dia tidak mempunyai uterus ke atas. Atau mungkin juga kalau umamanya dia mempunyai vagina, mempunyai uterus, tapi vaginanya untuk dilakukan itu biasanya ke kesapitan, karena terbentuk hematokompos, hematokompos, hematometra. Itu aminore primer. Tetapi yang khas, nanti adik-adik mungkin di semester ini mungkin ada materi yang berkaitan dengan kelainan kongenital, dengan aminore primer itu, yang khas itu dulu itu ada dua. RKH dan TFS. RKH itu rekwistansi Kusner-Hauser Sindrum. Dia itu genetiknya XX, 23 XX. Dia wanita, tetapi dia gagal untuk membentuk vagina. Membentuk uterus. Vaginanya mungkin hanya sekitar 2-3 cm. Yang kedua itu adalah TFS, Testicular Beminizing Syndrome. Sekarang namanya AIS, Androgen Insufficiency Syndrome. Dia itu 23 XY, laki-laki, tetapi dia mempunyai vagina yang sedikit buntu. Tidak mempunyai uterus, dan biasanya testisnya ada di dalam tubuh. Yang TFS ini justru biasanya orang yang cantik. Tinggi, bayaranya besar, lalu di buku-buku disebutkan layak menjadi pramugari. Itu TFS. Saya mempunyai satu kasus yang kira-kira 6-7 daun yang lalu. Empat jawab semuanya, orang remaja yang cantik-cantik, ada yang angkatan darat, ada yang angkatan laut, ada yang pemusaha, yang satu mahasiswa. Ternyata yang satu saja yang punya anak, yang karena yang normal, tapi yang tiga ini adalah TFS semuanya. Jadi itu cerita yang terkait dengan Amenore Primer. Nah, Amenore Skunder ini umumnya hampir-hampir 90 persen karena gangguan ovulasi. Dan hampir semuanya itu adalah PCOS. Bahasa umum menyatakan ketidakseimbangan hormon. Bahasa umum saja. Tapi adalah intinya, dia gagal untuk ovulasi, an-ovulasi. Dia itu ya memang harus dimunculkan ovulasinya. Apa penghambat ovulasinya? Seperti yang saya tadi sampaikan, mungkin diperinsulinimianya. Mungkin juga karena dia gagal untuk ovulasi. Jadi dia itu, progestronnya tidak cukup membuat dia withdrawal. Akhirnya dia kecil-kecil semuanya. Itu kira-kira gitu. Kapan dimulai? Semuanya kecil kita harus menyadari bahwa gizi kecukupan asupan cukup tidak lebih dan tidak kurang. Itu sangat penting. Kalau seseorang asupan gizinya berlebihan, dia sedang tarik lifestyle, akhirnya obesitas, dan resistensi insulin, akhirnya juga akan jatuh di dalam keadaan yang an-ovulasi, PCOS. Jadi kapan kita sebaiknya menyadari pentingnya hidup sehat ya? Sejak awal itu. Baik, terima kasih, Prof. Jadi jelas sekali ya bahwa intinya kalau ada keluhan gangguan haid di mana ada aminorosekunder, ingat, 90% lebih an-ovulasi. Dan itu 90% juga kemungkinannya adalah PCOS. Jadi ini sudah clue sebenarnya. Jadi jelas. Dan kapan kita mulai deteksi? Sejak dini. Artinya sejak awal harus disampaikan juga di edukasi pada masyarakat, terutama pada remaja, adolesens, nanti di pendidikan-pendidikan di masyarakat. Untuk merubah lifestyle-nya ini jangan lupa untuk lebih aktif. Kira-kira begitu. Ya pertanyaan yang berikutnya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Prof. Dr. Budi Santoso dan Dr. Sovin dan beserta Dr. sekalian serta teman-teman saya. Saya ingin bertanya, Prof, terkait jurnal literatur yang kemarin saya temukan, bahwasannya dikatakan bahwa sekitar 25% pasien PGOS itu juga mengalami kenaikan prolaktin. seperti itu. Nah, yang saya ditanyakan, apakah hormon prolaktin ini juga sedikit banyak menjadi at-kausa dari PGOS selain dari hiperandrogenisme maupun dari tadi adanya peningkatan LH seperti itu, Prof. Terima kasih. Bagus sekali, Prof. Silahkan. Nama saya Farhan Diyo. Silahkan, Prof. Farhan Diyo. Oh, Farhan Diyo. Farhan Diyo. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Jadi, gini, memang prolaktin itu juga sama di hipofisis anterior. Jadi, jika ada lima hormon yang dihasilkan sana, selain FSH dan LH, juga prolaktin dihasilkan sana. Prolaktin itu hormon stress. Pengambilannya pun juga tidak diperbolehkan semuanya waktu untuk saat melakukan tesnya. Dan tanpa PGOS pun, tanpa PGOS pun, prolaktin itu juga bisa berdiri sendiri. Jadi, pengambilannya yang berjama. Ameniori sekunder. Ameniori sekunder itu juga karena hiperprolaktin. Cuman, kadang-kadang kita perlu menambahkan hiperprolaktin, terus kemudian, Ibu, keluar kasih tidak ya? Ya, nanti kalau umurnya tidak ya, ini sekali lagi, adik-adik sebagai seorang dokter perlu melakukan peneriksaan, dipajet puting payudaranya, keluar apa tidak. Karena prolaktin itu kan hormon untuk merangsang air susu ibu, asli. Jadi, di-check. Nah, kalau umpamanya tantangat pun, kita bisa melihat keluar kasih dari puting seorang wanita, ya kita ingin menantakan itu adalah hiperprolaktin. Tetapi juga bisa saling, kedua-duanya saling berpengaruh. Jadi, saling mempengaruhi. Nah, ini penting kalau hiperprolaktinnya itu sampai tinggi sekali. Dan pasti akan sangat berpengaruh, khususnya terhadap timpartilitas. Ada sebuah mobil di daerah Selatursika begitu, ada prolaktinoma, ada prolaktinoma, pembesaran dari kelenjarnya yang menghasilkan prolaktin yang akhirnya kalau pada batas tertentu sangat tinggi, sampai ratusan, 600, 700, begitu. Dan dengan pengobatan promocryptin anti-prolaktin yang tidak turun, maka kita harus melakukan suatu operasi. Banyak teman-teman berdasarab, mengambil melalui di bawah apa? Di bawah kibir ya? Lampak kibir, hidung ini, langsung pakai endoskopi masuk mengambil, memedilkan. Nah, tetapi kalau masih kecil, cukup dengan obat-obatan, dan kalau dia terkontrol, terkontrol, sebentar lagi biasanya hamil. Saya punya satu kasus, sekarang, seorang dokter kiki dengan hiperprolaktin, jadi dengan promocryptin hamil. Jadi, apakah bisa berdiri sendiri? Bisa. Apakah bisa kedua-duanya? Iya. Jadi, harus dilakukan satu pemeriksaan secara dalam dengan tes dari prolaktin. Pemeriksaan darah harus disalankan sekitar jam 8 pagi itu dapat untuk dicek atau minimal di diagnosis apakah ada AC-nya atau tidak keluar atau tidak. Terima kasih, Prof. Jadi, memang mungkin hiperprolaktin itu bisa disebabkan karena sendiri, jadi karena fungsional, bisa juga karena tumor. Tumor hipofisis misalnya itu bisa menjadikan hiperprolaktin dari yang diselatorsika ada tumor. Tapi semua itu akan meningkatkan produksi AC. Jadi, artinya mungkin sama kayak yang pada waktu kalau kita menyusui, ya Prof. Jadi, pada waktu menyusui kan otomatis ada rangsangan para puting yang dia akan rangsangkan neurohormon ke otak untuk produksi prolaktin dan oksitosin. Nah, prolaktin itu akan mengeblok FSA dari hipofisis ke ovarium dan itulah yang menyebabkan dia anovulasi. Ini kalau fungsionalnya seperti itu. Jadi, persis seperti yang saya sampaikan Prof tadi bahwa memang salah satu kejala klinisnya hiperprolaktin bisa dilihat dari keluar gak AC-nya. Jadi, icin lagi pencet AC-nya ya Prof. Jangan pencet utungnya. Jangan langsung pencet sendiri. Icin dulu. Kalau memang amenore ada itu berarti karena hiperprolaktin. Betul sekali karena amenore itu bisa menyebabkan amenore sekundar. Bagus ini Prof ya. Pertanyaan Prof. Ini lanjut yang ketiga di sebelah sini. Nanti kalau yang lain mau gak silakan siapkan tiga pertanyaan lagi ya. Ya, silakan. sebut nama dan pertanyaannya. Nama, NIM, dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan, Prof. Budi dan Dr. Sofie izin bertanya. Perkenalkan saya, Perkenalkan saya, Prisata Redewi, NIM 065, izin bertanya, kalau semisal pada pasien PCOS obesitas, itu apabila malas dalam mengubah lifestyle-nya, apakah cukup dengan dilakukan pemberian metformin dan kombinasi dari klonit citrat atau induksi inflasi agar bisa melakukan dari bayi tabung itu sendiri, Dokter? Mungkin itu, pelan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kayaknya mau menghindari olahraga, Prof. Ini gimana? Gak mau dibatuh lifestyle tapi mentah obat aja, gitu. Jaluk enak, ya? Iya. Jaluk hamil tapi gak mau olahraga. Itu, Prof. Ya, jadi baik. Jadi, memang kalau kita lihat, ini kan pathway itu disusun atas sana, atas sebuah penelitian-penelitian atau sebuah kesepakatan di dalam sebuah seminar, gitu ya. Akhirnya yang di Rotterdam 2007, Thessaloniki, di Yunan-Yan Thessaloniki itu muncul urutan-urutan. Jadi, urutan yang pertama tentu ya memang harus menurunkan berat badan. Ada sebuah penelitian bahwa penurunan berat badan 5-10 persen, asalnya 70, terus diturunkan 3,5 sampai 7 kilo, itu hampir sampai 90 persen. Itu akan regulasi. Hanya akan teratur. Itu untung tanpa obat. Hanya menurunkan. kadang-kadang, kadang-kadang kalau menurunkan ikon, butuh efek yang nggak mau lapar, jangan tidak mau sama sekalilah. Jadi, kalau bisa kombinasi untuk dipercepat, buat insulin sensitive agent seperti metformin, sama olahraga, menurangi asupannya. Ada sebuah teori, kalau ingin berat badannya tetap, jangan naik, itu harus defisit 200 kilokalori. Memanggarnya kita dengan berat badan sekian sudah dihitungkan oleh kisi, asupannya 2.300. Jangan makan 2.300, kalau makan 2.300, biarannya naik. Jadi, harus di-defisit 200 kilokalori, kira-kira 2.100. Kalau kepengen berat badannya turun 500 gram per minggu, maka harus defisit kira-kira 1.500, kira-kira 1.000. Jadi, kalau 2.300, kira-kira 1.300. Jadi, lapar ya, lapar. Harus dipilih makanan-makanan yang mungkin glycemic indeksnya itu rendah. Jadi, tetap kalau bisa kombinasi antara lifestyle, olahraga, dietnya, dan obat-obatan. Nah, klamifensitrat. Klamifensitrat itu kalau kita ingin hamel dengan metode memulun senggama atau dengan inseminasi. Kalau IVF, kita biasanya tidak menggunakan klamifensitrat. Atau memang yang kita sebut minimal stimulation pada IVF. Itu untuk orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi tidak mampu, ingin kosnya rendah, dikasih kompensitrat. Sama nanti dikasihkan gabungan dengan gongadut rubun pada hari ke-6, ke-8, dan ke-10 dengan dosis rendah, tetapi biasanya angka keberhasilannya tidak tinggi. Jadi, kalau kita bicara IVF, biasanya tidak menggunakan kompensitrat, walaupun ada yang disebut dengan minimal stimulation, itu kita menggunakan kompensitrat dan gonadutropin dasis rendah. Kira-kira itu ya, ya. Baik, terima kasih jawabannya, Prof. Jadi, intinya tetap harus urutannya itu olahraga, rubah lifestyle, olahraga, dan kendalikan berat badan, baru kemudian farmakologi. Itu ya, Prof. jadi intinya tadi disampaikan juga, kalori defisit ini sebenarnya apa namanya, mungkin bisa dipakai untuk kita melakukan edukasi. Sebenarnya kalori defisit itu tidak harus lapar. Jadi, boleh saja makan kenyang, tapi yang penting defisit. Jadi, kalau makannya sudah berlebih, dia harus olahraga sehingga defisit seperti yang diinginkan. Misalnya defisit 200 kalori, harusnya dia makan cukup 2100, tapi dia ternyata makan 2300. dia, ya, jadi artinya dia harus olahraga untuk mendevisitkan ini menjadi 200. Dia harus olahraga sampai sejumlah keluar metabolismnya itu 2500 kalori. Kayak gitu, kurang lebih kalau sepedaan statis, Prof, saya sudah coba satu jam sepeda statis itu saya cuman dapatnya 300 kalori. Satu jam. Kalau saya lari 5 kilo, itu 300-an. Nah, itu coba. Jadi, menjuang 300. Jadi, intinya bisa dilihat dari situ, diajari seperti itu. Tidak masalah. Diet itu tidak harus lapar, tapi yang paling penting defisit kalori. Nah, itu yang paling penting dipilihkan indeks klimat yang baik. Saya kira pertanyaannya bagus sekali, Prof. Ini ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau masih ada lagi? Oh ya, silakan. Ada lagi yang lain sebelah sini? Menarik sekali ya. Jadi, intinya hormonal ini, kalau adik-adik sekarang masih ingat kuliah tentang siklus haid normal, itu kalau dipahami betul, itu bisa masuk ke mana-mana dari penyakit-penyakit ini, termasuk PGO. Ya, silakan, Dik. Baik, terima kasih Dr. Sylvin atas kesempatannya. Bagi untuk Prof. Budi, saya izin bertanya, jadi terkait pasien PCOS, ketika dia sudah di tata laksana dan sudah mengalami menstruasi, apakah pengobatannya itu tetap dilakukan sampai keadaan itu benar-benar stabil? Atau pengobatan ini itu di tapering off atau di dosinya itu dikurangi sedikit-sedikit sedikit atau bahwa malah dihentikan? Kemudian, kapan pengobatan farmako ini dihentikan? Dan apa indikator keberhasilan dari terapi farmakologi itu sendiri? kapan pengobatan itu dihentikan? Tergantung ya, tergantung. Tergantung dari tujuan kita. Kalau kita adolescent PCOS seperti yang saya katakan tadi, targetnya kan adalah bagaimana menstruasi itu teratur. Kalau dia datang tidak teratur menstruasi. Ingat, kalau dia sudah teratur hype, apakah dengan olahraga, dengan diet, dengan obat-obatan, dia itu ada ovulansinya. Sehingga kalau dia yang nanti menikah, insya Allah dia cepat hamil, tidak menunggu-menunggu lama. Ini tujuan kalau pengobatan pada adolescent PCOS. Apakah dihentikan? Ya, selama kita ini bisa melakukan olahraga dengan baik. Kalau tadi yang obes ya, olahraga dengan baik, kemudian dietnya dengan baik, kemudian kita ternyata matformin sudah suatu saat, saya sudah tidak perlu matformin karena dengan olahraga saya, dengan makanan yang saya atur, ternyata saya bisa menstruasi teratur. Ya sudah, bagus. Itu kita hanya mempertahankan bagaimana berat badan kita tidak naik. Kalau mungkin sering PCOS, orangnya kurus ya, kan tentu olahraga hanya untuk berat badannya tetap saja. Maka dia dikasih BKB. Nah, itu yang hit and run saja. Kita bisa memobati selama empat bulan dengan kombin orang kontrasepsi, kemudian dia sudah teratur, kita lepas. Sewaktu-waktu dia nanti akan ternyata tidak hide lagi, ya kita kasih. Dengan tujuan apa sih? Tadi saya terangkan bahwa pemberian kombin kontrasepsi pada pasien-pasien PCOS yang slim, kemungkinan kadar LH-nya tinggi. Kalau kita lebih objektif ya kita periksa kadar LH-nya. Jadi kita bisa tahu proses penurunannya. LH-nya tersebut normal, saya yakin dia nanti akan teratur. Kalau dia tidak di-manage dengan baik, ya bukan tidak gambol lagi, ya pasti gambol lagi. Mungkin LH-nya akan tinggi lagi, ya kita kasih PILKB lagi. Jadi yang saya sampaikan ke beberapa pasien, kalau yang slim PCOS yang gunakan PILKB, kira-kira 2 bulan, 3 bulan saya hentikan pada waktu dia menjelang menikah, sehingga pada saat menikah dia masih keadaan opulasi, harapannya dia hamil. Kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi mungkin intinya apakah PCOS itu masih bisa berlanjut terus? Ya bisa. Treatment-nya sampai kapan sebatas apa yang diperlukan oleh pasien. Jadi disampaikan oleh Prof tadi, apakah misalnya tadi dikatakan kalau diberikan PILKB atau COC atau mengatur dengan estrogen progesteron yang apa namanya sepensial gitu ya. Itu kemudian kalau sudah teratur gimana? Ya sudah dihentikan. Tapi jangan lupa tadi penyebabnya turunkan resistensi insulin dengan menaikkan reseptor insulin dan memberikan obat yang langsung menurunkan resistensi insulin dengan metformin untuk meningkatkan reseptor insulin dengan berubah lifestyle. Jadi mau enggak mau tetap olahraga Prof ya lifestyle. Tadi seperti disampaikan oleh Budekan bahwa lifestyle ini memang harus dimulai diubah. Kita harus kampanye untuk hidup sehat. Jadi seperti itu. Jadi walaupun diobatin dengan obat apapun pilihannya saat itu kebutuhannya apa tetap yang nomor satu dan nomor dua laksanakan adalah berubah lifestylenya. Olahraga dan kendalikan berat badan. Kira-kira gitu. Bagus. Ada lagi mungkin? Silahkan. Oh dari Zoom. Oh iya Zoom. Silahkan langsung di sini ya. Assalamualaikum. Apa suara saya terdengar? Terdengar silahkan. Salah. Selamat siang dokter. Selamat siang profesor. Perkenalkan saya Lara dari Koas Hombes Soekarja. Izin bertanya nge. Kemarin itu kebetulan saya mendapat pasien seorang anak dengan usia 11 tahun itu menderita kistavari. Nah itu sebenarnya keluhan utamanya itu ISK tapi ketika di USG ternyata dia ada kistavarinya. Nah pada anak dengan kistavari ini apakah dapat berkembang menjadi polikistik ovari atau atau mungkinkah menjadi salah satu faktor risiko dari PCOS nantinya nge dokter. Kemudian bagaimana edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai kondisi anak tersebut. Terima kasih. Usianya berapa? Ukuran berapa? Ukuran kistanya? Kurang lebih 3x4 3x4 Anaknya sudah menstruasi ya? Sudah menargi? Sudah Sudah menstruasi Menstruasinya teratur setiap bulan siklusnya 28 hari lamanya 7 hari 10 tahun ya? Nggak Baik Ya Hati-hati saja ya Jadi untuk kista dengan ukuran 3 cm ini mungkin kista fungsional ya Buah kista yang asalnya dari volito bulan yang lalu yang belum ovulasi belum pecah Untuk pasus ini jangan mudah-mudah operasi ya Jadi karena dia masih anak-anak asian sekali kalau kita mengambil kistanya pasti jaringan-jaringan yang sehat akan terambil ya atau mungkin kita akan ambil satu satu ovariumnya jangan kasihan jadi observasi aja pada kasus ADR ini dan ini tidak ada kaitannya dengan PGOS karena menstruasinya teratur dan gandaran dari kista atau polikistik poli banyak kista-kista itu biasanya di bawah 1 mili 1 cm antara 5 sampai antara 4 sampai 9 milimeter jadi ini yang harus dipahami pada kasus ini sangat besar mungkin jangan gampang-gampang untuk dioperasi kalau orang-orang yang bergerak di badan di badan fertilitas itu lebih konservatif lebih konservatif untuk kita memang kita akan menyesal kalau suatu saat sudah menegah lho ovariumnya tinggal satu lho ovariumnya sudah diambil sebagian pasti ovarium risetnya itu akan berkurang baik jadi pada kasus ini tidak ada hubungannya dengan PGOS baik terima kasih Prof ini pertanyaannya bagus-bagus adik-adik apakah masih ada lagi yang dari zoom tidak ada ada lagi satu pertanyaan mungkin kita anukan jadi intinya kalau yang dimasuk PCO adalah oh ada yang mau tanya oh silahkan dok silahkan terakhir ini terima kasih terima kasih waktu yang diberikan terkenalkan saya Saida Telfitria saya kebetulan juga mengajar fisiologi tapi saya mengajar lebih di endocrine bukan di repronnya tadi saat di patrofis prof menunggung antara hukuman antara peningkatan ekspresi peningkatan ekspresi ICOF1 dengan peningkatan ekspresi ICOF1 jadi ada tadi saya terus yang menerangkan bagaimana hiperinsulin itu bisa menyebabkan hiperandrogen jadi ada beberapa mekanisme yang pertama insulin tersebut akan merenggulsa disateka melalui reseptor insulin yang ada disateka untuk mengurusi androgen yang kedua insulin tersebut selain menempati reseptor insulin yang ada disateka dia juga bisa menempati reseptor ICOF1 yang ada disateka untuk memproduksi androgen ini pertama kedua ternyata insulinnya juga bisa merangsang produksi ICOF1 yang ada di liver nah ICOF1 yang meningkat karena produksi liver ini juga merangsang seloteka juga memproduksi androgen yang kedua kalau di liver selain melalui jalur ICOF1 dia menekan produksi sekormen binding globulin SHPG SHPG-nya turun maka pengikat dari androgen itu turun maka androgen akan meningkat pri-androgen akan meningkat itu jalur-jalur yang menurunkan bagaimana hiperinsulin bisa menyebabkan hiperandrogen selain dia juga merangsang di sel kortek adrenal dari tiga titik lengkapnya yang pertama di ovarium sendiri kedua di liver dan yang ketiga di adrenal kita begitu mungkin masih ada yang ditanyakan lagi bisa ditambahkan insulin itu kan sebenarnya dia kunci untuk membuka transportenya glukosa supaya glukosa disini tersebut supaya terbuka glukosa bisa masuk tapi kalau hiperinsulin terus insulnya itu dia berikatan dengan reseptor IGF-1 yang ada di tapi apakah dia sama Maksudnya kalau reseptor dia akan berikatan dengan bukan yang memang dia pasangan tapi kalau yang tidak saya tahu saya kok tidak saya baca di spare-off itu nanti dibuka di spare-off itu beberapa calur bagaimana insulin itu bisa merensang titik organ tersebut baik melalui di ovario dan di liver kalau di liver itu saya jelaskan saja bahwa dia akan meningkatkan produksi IGF-1 yang yang diproduksi di liver akhirnya yang IGF-1 ini juga akan merangsang sal TK akan menempati reseptor-reseptor IGF yang ada di sal TK untuk memproduksi androgen kira-kira begitu apa mungkin yang dimaksud itu kompetisi untuk ditangkap oleh reseptornya itu mungkin gitu maksudnya jadi kalau dari penjelasan Prof saya mengatakan berarti insulin itu dia berikatan dengan reseptor IGF-1 yang di hati kalau yang di liver itu meningkatkan produksi nah jalurnya bagaimana saya sudah lupa yang teras bahwa dengan insulin itu liver akan meningkatkan produksi IGF-1 jadi setahu saya memang liver dia akan produksi IGF-1 karena ada great hormone great hormone yang terlepas karena hipofisis yang terakhir terus jalurnya saya potong saya potong pokoknya kalau insulin meningkat produksi IGF-1 meningkat bagaimana jalurnya mungkin terima kasih jadi memang mungkin kalau di kuliah tentang diabetes melitus itu ada yang disebutkan bahwa dengan adanya peningkatan insulin di dalam darah itu kan memang akan meningkatkan growth factor yang salah satunya kalau kita lihat nanti di GF itu dia akan menyebabkan makrosum pada bayi nah mungkin GF itu yang melalui mekanisme bagaimana ya Prof ya tadi mungkin ada di spare off barangkali bisa dilihat di sana dok itu intinya akan meningkatkan IGF-1 seperti itu saya kira ini pertanyaan gongnya mantep sekali dan Alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan sesi tanya jawab dan tentang insulin tentang PCOS ini yang berhubungan dengan adanya lifestyle kehidupan wanita modern ini dan sudah pengelolaan yang terkininya bagaimana sudah dijelaskan secara A to Z oleh Prof Bus jadi ini Alhamdulillah kita sudah cukup mendapatkan pengetahuan dan insya Allah nanti apa namanya tahan selainnya mungkin barangkali bisa ditinggal untuk bahan baca teman-teman semua dan adik-adik sekalian insya Allah menambah khasana dan menjadi suatu amal jariah dari Prof Bus sendiri insya Allah menjadikan suatu hal yang baik baik terima kasih ini kita akhiri tepuk tangan sebelumnya untuk Prof Bus terima kasih Prof atas paparannya yang sangat luar biasa saya kembalikan ke moderator silahkan ke penambah acara terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik saya mohon aplausnya sekali lagi untuk acara visiting profesor kita siang hari ini merasukkan moderator yang hebat moderator yang sangat menarik dan tentu sobat ada adik yang masih sangat bersemangat sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini sebelumnya maaf saya pengen sekali lagi untuk kesediaannya Prof Budi dan Prof. Sofin untuk bisa kembali naik ke panggung dulu karena kita akan memberikan mengerahkan untuk sertifikat untuk yang pertama sertifikat sebagai narasubar yang akan diserahkan oleh Budekan minggu Budekan juga akan memohon kesediaan untuk bisa naik ke depan dengan bantunya untuk tim IT bisa dibantu untuk dokumentasi terima kasih terima kasih terima kasih dan yang kedua untuk sertifikat sebagai moderator yang akan diserahkan oleh mohon bantuannya sekali lagi Budekan terima kasih untuk Prof Budi dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dosen yang telah hadir dan juga adik-adik mahasiswa FKWM sekalian bagi yang tergabung di Zoom maupun yang hadir di ruangan ini saya mewakili segenapan dan Bapak-Ibu dosen dan Bapak-Ibu dosen yang terima kasih dan Bapak-Ibu dosen kalau kita tidak berfoto kalau kita tidak berfoto bersama terlebih dahulu ini di bawah sini juga saya lupa ngoyak saya lupa ngoyak sini 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 Kamu naik sini Biar teman-teman disana gak cukup Nah yang depan sini Biar kelihatan cantik Yang dua Yang tiga-tiga Biar kelihatan cantik Mencakup Yang putri silahkan dibagi dua Sebelah diri Posisinya seperti yang putaran Tadi Tiga-tiga Ini naik sini Ini naik atas Senyum manis Berikan senyum cantik Posisinya sama seperti tadi Ada yang berdiri di atas Jangan mengunggul di tangan Terima kasih Terima kasih.